Terima kasih Anda masih bersama kami, kita masih membahas selfie kamera atau kamera depan layar ya pemirsa masih dengan Mas Erik disini. Ada juga dari Samsung itu mengeluarkan lensa wide untuk selfie kamera, jadi kalau misalnya grup foto gitu ya Mas, itu kita bisa terfasilitasi gitu, itu penting gak sih di pasaran sekarang? Sebetulnya penting juga, karena kalau kita taking grup foto, kita YV ya istilahnya, kita rame-rame foto gitu ya istilahnya, kalau menggunakan smartphone let's say kayak misalnya Apple, sebetulnya agak jadi kendala untuk foto bersama, karena kan Apple itu lensanya normal ya, jadi artinya yang kita begini ya paling muka kita doang, yang kelihatan kalau agak jauh dikit mungkin 3 orang 4 orang muat, tapi kalau misalnya ada 50 orang di belakang kita mau barang-barang, pasti kita akan menggunakan yang namanya selfie stick atau tongsis. Oke, apakah sebenarnya itu bisa diakali dengan AI gitu loh Mas? Kalau, apa, by fisiknya memang udah menggunakan lensa tersebut, rasanya menggunakan AI juga tidak bisa ya, karena itu kan kalau AI hanya untuk istilahnya mungkin panning, stitching, menggabungkan dari yang lebar jadi kecil, kayak dulu mungkin pertama kali Samsung bikin selfie kamera yang bisa panoranik foto tinggal muter gini, jadi semuanya dapet bagian. Tapi kan itu sebenarnya ketika di masa lensanya belum wide, setelah mungkin eranya mungkin wide camera mungkin dari action cam yang biasa mungkin flagshipnya GoPro, GoPro itu kan very-very wide ya, kita cuma dari sini aja saya bisa ngambil dari ujung ke ujung. Karena dia hampir 168 atau 170 derajat, jadi ibaratnya dari view sana sampai view sini semuanya kebagian lah dapet, tapi untung-untungnya jadinya agak gepeng gitu loh. Makanya kalau GoPro itu kan modalnya pasti ada efek curvy-nya atau panoramiknya, jadi kalau kita foto pasti keremukanya jadi bulat lah atau gimana, tapi memang itu memang untuk perspektif view-nya agar bisa dapet semuanya. Nah, ketika dibenamkan dalam smartphone tentunya itu menjadi nilai tambah ya, artinya kita bisa selfie bersama teman-teman semakin banyak. Tapi kembali lagi, apakah fitur itu benar-benar dibutuhkan untuk fitur yang sehari-hari atau akan jadi fitur tambahan, makanya ketika melihat dari produsen smartphone yang saat ini bikin transat dengan kamera wide, itu biasanya tetap dua kamera di depannya, nggak mungkin satu. Soalnya nggak berlaku untuk video ya si wide camera ini? Ada juga untuk video, tapi memang untuk perpindahan dari wide ke normal, itu tidak mulus sampai saat ini, jadi masih ada ketika kita misalnya lagi vlog gitu ya, pakai yang wide, kita pengen normal, itu pasti ada tek-tek, jadi artinya akan tetap ada perpindahan kameranya. Oke, tapi ini berpotensi nggak sih ke depannya, itu akan diakali sehingga lebih mulus, karena kalau kata Mas Erick kan sebenarnya pasarnya ada gitu ya. Sebetulnya kalau dari market Samsung misalnya, sebetulnya Samsung kameranya tidak menggunakan normal dan wide lens, sebetulnya memang Samsung kamera normalnya sendiri sudah lebih wide jauh dibanding sama kamera pesaingnya. Oke. Jadi ketika Samsung misalnya menggunakan teknologi kamera yang sama wide-nya, itu sebetulnya ada dua sensor digunakan untuk ngambil bokeh efek, sama kayak apa istilahnya untuk ngambil yang jauh sama yang dekat, sehingga dia membuat fitur lebih blur di belakangnya. Oke. Kameranya sendiri sebetulnya tidak terlalu wide, tapi ketika dibutuhkan untuk angle lebih dekat atau misalnya harus lebih jauh, dia bisa diatur dari software-nya sendiri. Oke, salah satu produsen juga Mas Erick itu dia membenamkan itu si kamera selfie-nya bisa masuk, bisa keluar tadi ya, sempat kita bahas juga, ada yang kamera belakang berputar, begitu. Itu efektif nggak sih untuk selfie? Kadang-kadang kan kita selfie itu yang kayak pengen cepat gitu, cekrek gitu kan. Iya, efektif juga sih sebetulnya, karena kalau ngelihat dari modelnya cuma kembali ke preferensi kita ya, itu kan selera ya, ada yang suka, ah saya senang kalau seandainya layar tuh nggak mau ada tompelnya, saya nggak mau ada poninya, saya pengennya layar full. Jadi ini untuk pasar-pasar yang mungkin terganggu dengan notch di layar gitu ya? Jadi mereka memang beberapa orang yang mungkin anti mainstream merasa, saya pengen tampil beda dengan yang lain, kalau semua kamera sekarang trending-nya ada tompelnya atau bikin poni, saya pengennya yang nggak mau dilihat seperti itu. Jadi di mana kamera depannya ya mungkin ada yang modelnya pop-up, ada yang modelnya sliding dari pinggir, ada yang berputar bahkan. Nah yang berputar itu sebetulnya juga salah satu dari fitur Samsung juga, mungkin untuk mengurangi biaya juga, karena kan kalau seandainya kamera yang belakang diputar ke depan, itu jadi selfie kamera dengan teknologi yang sama dengan kamera belakang. Jadi mereka tidak perlu membeli, mereka nggak perlu beli kamera depannya, tapi mereka butuh biaya juga nggak sih untuk membuat sistem itu berputar? Sedikit sih, tapi kan sebetulnya ketika dibenamkan dalam produk massal, itu kan ketika layarnya dikeluapah, ketika misalnya kita mau bikin front camera, nanti akan ke depan muncul, layarnya berputar. Sebenarnya sih waktunya itu nggak terlalu lama, cepat, tapi memang yang dikhawatirkan fitur water resistance-nya yang tidak ada. Karena kan mungkin beberapa orang saat ini concern smartphone itu pengennya yang anti air, yang kalau seandainya dibawa hujan-hujanan, itu aman. Nah mungkin kalau smartphone yang menggunakan kamera nongol seperti itu mungkin dikhawatirkan tidak water resistant. Oke, nah apakah juga soal beautify ini sesuatu yang menjadi concern orang-orang membeli kamera dengan kamera depan yang canggih gitu? Sepertinya sih tren ke depannya mungkin beautify akan tetap ada ya kalau menurut saya. Entah kenapa mungkin manusia merasa lebih perlu untuk membeli sebuah smartphone yang punya fitur AI beautify ketimbang mereka harus make up. Oke, jadi kenapa? Karena bahkan sampai Apple sendiri di seri terbarunya itu memang ada beberapa user yang mengeluhkan kok jadi lebih cantik ya, kok lebih cakep ya. Mengeluhkan? Mengeluhkan, kenapa? Karena selama ini Apple memang tidak pernah membuat fitur tersebut di dalam smartphone-nya. Karena selama ini mungkin Apple merasa ya apa adanya aja gitu loh, foto tidak pernah berbohong. Tapi ternyata di teknologi terbarunya Apple dengan artificial intelligence, itu menambahkan fitur memuluskan flag-flag kita atau minimal. Ya paling terasa sih mungkin kalau saya foto dengan handphone-iPhone terbaru gitu ya, itu permukaan flag-flag itu agak-agak hilang gitu loh. Terus teman saya ada yang mengeluh kok jadi bulu mata saya agak panjang ya, seperti itu. Agak lebih lentik gitu ya. Mas Erick, apakah kemampuan handphone untuk beautify hasil fotonya itu mengindikasikan kamera itu memang punya AI canggih gitu, yang bagus gitu. Atau justru sebaliknya gitu? Tergantung kebutuhannya ya, kebutuhannya. Tapi kalau menurut saya memang bukan tidak mesti dipingkir, manusia pengen tampil terbaik ketika mereka berfoto. Jadi artinya ketika mereka menggunakan smartphone yang dengan front camera dengan artificial intelligence yang bagus, mereka akan memunculkan fitur efek-efek yang lebih mulus, lebih baik dan penangkapan cahaya yang juga lebih baik. Karena dengan smartphone yang terbaru misalnya kayak Samsung ataupun yang seri Huawei P30 Pro, itu dengan di belakang cahaya seterang apapun, misalnya kalau kita foto dengan backlight sunset di Bali, selama ini kita pasti akan jadi siluet. Karena di belakang terlalu terang. Nah dengan teknologi HDR, High Definition Range, mereka bisa menangkap muka kita dengan jelas tanpa harus mengorbankan light di belakang. Jadi dua-duanya jadi benar-benar didapatkan, itu dengan fitur AI. Jadi artinya dia akan mengambil yang terang, akan mengambil yang gelap, yang gelap yang diterangin, yang terang diredupin, digabung, jadi ada satu gambar. Tanpa harus kita mikir, ini gimana sih fotonya biar saya tetap kelihatan walaupun di belakang saya ada matahari. Itu langsung jadi masalah lagi, karena kameranya langsung mikir semua, saya ambil sana, saya ambil sini digabungin, ini terima jadi bagus kan? Oh iya bagus, saya bisa jadi foto di belakang matahari. Mas Erik, terakhir, ini dengan fitur kamera selfie yang bagus gitu ya, dan banyak yang ditawarkan di pasaran. Kira-kira range harga berapa, dimana kita bisa mendapatkan handphone dengan kamera yang bagus, lumayan lah gitu setidaknya. Itu kembali ke budget orang ya, karena istilahnya ada orang yang mungkin kayak saya yang bilang, harga nggak masalah, yang penting murah. Oke, ya. Jadi. Nah kalau budgetnya agak sedikit low kira-kira? Kalau misalnya menurut saya, untuk kan ada segmen low end, mid end, sama high end. Kalau seandainya mungkin high end saat ini, mungkin orang akan dibawa untuk memilih antara Samsung S10 Plus, atau mungkin istilahnya mereka juga akan mau ambil Huawei P30 Pro, atau mungkin mereka juga berpikir dengan iPhone, misalnya memang mereka dengan environment Apple, karena sebetulnya memang ada beberapa orang yang terpaksa menggunakan produk tersebut, karena memang saat ini kan messengernya kan WA nih, sementara WA kalau pindah dari Android ke iOS, chattingnya kan nggak balik, demikian sebalikannya. Jadi backup chatnya hilang semua, jadi ada orang yang memang terpaksa menggunakan keduanya juga, seperti itu. Nah ketika misalnya kita milihnya ke Android di sini, sebetulnya pilihan jatuhnya ke P30 sama di S10, kalau yang top end-nya. Saat ini kalau yang level middle end, itu dengan budget sekitar 5 jutaan something, ada beberapa seri yang bisa direkomendasikan, mungkin saat ini kalau saya pribadi akan memilih Pochofone. Pochofone F1, itu dengan harga sekitar 4,9 itu udah dapat kamar yang cukup bagus ya sebenarnya. Oke, Mas Heri, terima kasih diskusinya kali ini. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Digital Insight, Anda bisa mirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi atberitas1.tv atau bisa follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Julita Tuomanua undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!